hai 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 baik kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel mahanani media kawan kali ini kita dapat pesanan untuk spek yang lumayan tinggi ya dari kawan kita Mas Andre di salah tiga yaitu speknya modem poolnya menggunakan modem pool 16 port 4G hardware satunya UPS 1200 VA 24 volt menggunakan spek komputernya kan mainboard msi Z490 Apro ya itu standar gaming terus prosesor Intel Core i7 DDR4 16x4 yaitu 64GB terus power supply nya menggunakan Corsair 650 VA pure ya casing pakai ATX Venom RX mandalion ya Oke untuk spek hardware lumayan bagus sekarang untuk software kita masih pakai automatic terus add-on banyak ya pakai apk Android fiturnya apk Android WA Center telegram Center e-banking 4 bank satu lagi PPUB tuh aplikasi penunjang lainnya masih banyak ya Oke kawan ini di depan kita sudah ada komponen komputer yang mau kita pakai masih dalam box baru datang kita mau bongkar dulu ya seperti biasa mau kita bongkar satu persatu kita cek apakah komponennya sudah sesuai dan baru nanti kalau jangan-jangan ada yang terselip bekas nanti kita reject tapi biasanya ini kita 100% baru semua Oke kawan kita langsung aja kita bongkar ya komponennya tampak depan eh tampak atas Dampak depan tampak depan tampak atas tampak samping tampak samping Oke kawan ini adalah mainboard ya kita bongkar mainboardnya dulu ini RAM RAM ya 16x4 32 terus ini 32 jadi 64GB merknya ini kawan clapboard X selanjutnya adalah prosesor Iya ini prosesor nya Core i7 support LGA10700 LGA1200 ya Oke Intel kawan kita bongkar ya Oke kelihatan ini fan nya ini kawan Intel thermal oke selanjutnya SSD kawan ya SSD nya pakai perbatim VI 550 S3 ya Corsair CV Series CV650 ya oke pasti ada ini 80 plus ya efisiensi di atas 80% oke oke ya sikit barakuda kapasitas ini kawan 1TB 1TB dia barakuda ini 7200 RPM kawan masih mengkilap ya masih mengkilap belakangnya oke kawan untuk komputer sementara itu dulu ya unboxing komputer kita sudah bongkar semua lengkap dan semua kondisi baru ya tidak ada barang bekas disini semua masih segel kita bongkar kita cek satu persatu oke kawan kita lanjut berikutnya ya baik kawan-kawan kita lanjut ya kita akan bongkar UPS UPS kali ini masih sama kita pakai enforce kapasitas 1200 ya kita coba langsung aja ini dalamnya ini dalamnya ini kawan kartu karaci tuku petujuk terus kita coba cek dalamnya oke potong lichkeit THIS tamam putih pan ok hai 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 nah nih kawan ini 1200va yang besar ya seperti biasa sudah dimodif ini ada kabel ini ada kabel untuk ke aki aki plus aki main ini ada dua aki nanti ya kawannya terus satu lagi kabel jumper buat jumper antara aki-1 sama aki-2 terus ada kabel power untuk nge-charge oke tampak depan seperti ini ada monitornya nanti lcd ya terus belakangnya ini ada tiga terminal hai oke kawan UPS sudah oke ya udah lengkap hai 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 selanjutnya kita bongkar modem pool 16 port 4G ya ini modem yang paling baru kawan hai 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 nih dalamnya kawan kita cek komponennya ya nih seperti biasa ini ada kabel data terus ada antena aduh berantakan antena nya ada 16 12345678 ya ada 16 terus ini ada power supply adaptor ya ini adaptor hai oke terus ini kabel power untuk menghubungkan adaptor Hai ke lengkap terus ini karet buat dudukan biar modemnya nanti nggak lari-lari kawan biar peset Oke masuk ke modem Hai nah ini hai 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 ada 16 port 123456789 1011 1213 1415 plus 16 ya ini adalah saklar eh tombol untuk modul slot modul portnya ini kalau enggak ada singkatnya posisinya harus off semua biar awet Hai keirawan ini kita lihat 16 port model ini yang dicentang ini 4G input 12-12V 4 Ampere ini buat ke power supply adaptor ini buat ke kabel data komputer ini mereknya kawan Voxcom masih satu produk sama universal modem lengkap kawan ya modemnya lengkap oke kawan kita coba pasang antena jadi langkah pemasangan modem pertama kita pasang antena dulu seperti yang ada di video ini ya kita pasang antena satu persatu ini saya dibantu oleh adik nanta lagi bantu masangin antena kawan hg antena semua sudah terpasang kawan selanjutnya kita coba taruh kita colokkan ke komputer ya nanti kita sambungkan antara modem dengan software oke kawan oke kawan-kawan ini sudah kita rakit ya modemnya juga sudah kita pasang ini dari modem dulu ya ini penampakannya ini kartunya kartu yang masih utuh belum dicopot kabelnya ya terus ini PC-nya kawan PC-nya nanti kita start pertama kali ya casingnya besar ini kawan ya oke dalamnya cukup longgar tidak ada kabel berserakan ya jadi sirkulasi udara bagus untuk proses pendinginan bagus ya ini adalah fan prosesor pakai deep cool ini deep cool ini deep cool ini deep cool 4 in ini fan prosesor intel ini RAM-nya ada 4 ya 1,2,3,4 4 x 16 64 terus main botnya ini FSI tipe 490 A pro ya mantap kawan tuh coba kita start pertama kali ya coba kita start pertama kali kawan ini pertama kita start modemnya dulu ya urutan pertama modem dulu kita nyalakan nah itu kartunya nyala ini slot kecil ini slot besar ya kartunya udah nyala dia searching signal masih melotot belum ketip ini modemnya pakai voxon 4G kawan ya terus sudah ketip berarti sudah dapat signal modemnya oke ya selanjutnya kita start kita start tombolnya ada di atas start ya nah itu sudah jalan sudah jalan monitornya ini kawan nah itu udah jalan kita perhatikan auto startnya nah itu auto startnya nyala ya ini auto start nyala pertama yang dipanggil adalah automake nah itu automakenya jalan kedua adalah SQL auto backup jadi auto backup database yang kedua dipanggil itu automakenya udah jalan kawan ya jadi ini auto start tanpa klik-klik sesuatu lagi nah auto backup sudah jalan sekarang add-on PPOB nah ini add-on PPOB jalan sekarang add-on untuk adapter auto nah ini sekarang add-on e-banking terus selanjutnya add-on all-in-one nah terus ini berikutnya add-on WA center whatsapp center nah itu jalan kawan ini berikutnya adalah telegram CS nah ini telegram CS telegram CS nya langsung hidup berikutnya adalah pijin japer pijin japer nah udah selesai jadi semua terpanggil tanpa kita klik-klik sesuatu lagi lepas mouse dia langsung jalan ya oke ini PPOB ini WA center belum terhubung internet ini japer pijin ini telegram center ini WA center ini auto rack terus ini adalah telegram center telegram center ya telegram center terus ini adalah e-banking nah ini software utamanya otomag oke kawan semua udah jalan ya kita coba cek koneksi belakangnya ini kawan koneksi belakangnya ya ini opennya terus ini back panelnya dia pakai super ini ya apa HDMI audio ada 6 channel nah ini modemnya kawan modem forgingnya pakai Foxon ya modem forging pakai Foxon keluaran dari universal 1 1 ini pabrik oke oke kawan kita coba tes baik kawan-kawan saat ini kita sedang ada di lokasi user ya ini di ruangan kontrol di ruang server ya di posisi di bossy reload salah 3 kita sedang lakukan training ya nah ini setting nah saat ini ini counternya ya counter depan lengkap sekali kawan nah ini di ruang server kebetulan servernya bagus ruang servernya server AC nah ini yang sedang memasang adalah masjek masjek ini pimpinan atau penanggung jawab bossy reload dia pakai topi kawan a nah dibantu oleh eh teknisi ahlinya mas maulana yang baju biru nah ini adalah UPS kawan UPS menggunakan infos 1200 VA menggunakan 2 aki 2x12 pol ya akinya aki kering free maintenance nah ini penampakan UPS nya kawan posisi normal kita lakukan tes charging ya kita lakukan tes charging apakah berfungsi dengan baik sepertinya sudah berfungsi nah ini adalah router kawan router sekaligus apa membuat IP fix jadi IP nya sudah dibikin fix ini sedang melakukan setting pemasangan semua chip jadi tahap pertama melakukan pemasangan semua chip jadi chip sebagian sudah terpasang ini full chip kawan ya oke kawan kita saat ini sedang melakukan tes charging charging ya kemarin kita mulai charger nah charge sekarang kita lihat hasilnya sudah bagus ya sudah mulai terisi hampir penuh jadi UPS boleh dikatakan sudah 100% posisi normal tinggal kita pakai saja ya oke kawan hai kawan saat ini kita sedang di bose reload ya kita saat ini sedang melakukan setting sambil break ini kita lihat kondisi bose reload jadi counternya sudah ready kawan sudah full semua SP sudah ada sudah sudah opening ini mudah-mudahan ini bisa di launching langsung ya ini tampaknya tampak banner atas oke selamat buat pesi reload ya baik kawan saat ini kita berada di salah 3 selama 2 hari melakukan setting dan training di untuk pesi reload ya hari pertama kita break dulu istilah di hotel sebentar kita saat ini menginap di hotel Grand Wahid salah 3 ya semua atas fasilitas dari ponernya bose reload terima kasih mas adri sudah memfasilitasi fasilitas yang lumayan baik ya kita lanjutkan nanti setelah istirahat untuk setting berikutnya oke kawan kita klik sebentar ya kemudian 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.